Romantika Sebilah Pedang Jelit 4. Bab 7. Kehilangan Sabtu Hari. Namanya adalah setan yang sepantasnya mampus mendengar teriakan tersebut, kembali lelaki setengah umur itu menghela nafas panjang, namun kepedihan di wajahnya sudah jauh berkurang, sebagai gantinya terlintas perasaan hormat yang tebal. Sementara itu Cong Hoa sudah tertawa terbahak-bahak, dia merasa amat keleli dengan seman itu. Bersamaan dengan bergemanya suara teriakan itu, terendus juga bau ikan bakar yang harum semerbak. Ikan bakar mana yang bisa menangkan ikan bakar hasil olahan lokesian. Sekarang aku baru sadar, ternyata menilai orang jangan hanya menilai dari wajahnya, kata Cong Hoa sambil menghela nafas panjang. Kenapa suara itu masih mengelun di tengah udara? Bukan saja kepandayanmu memanggang ikan terhitung nomor wahid, pura-pura mu jadi orang bodoh jauh lebih hebat lagi, dari mana kau bisa tahu kalau aku-aku toh bukan seekor kucing, siapa yang tahan dengan bau amis ikanmu ejek Cong Hoa tertawa. Sekalipun bukan kucing, tapi hidungmu lebih tajam daripada hidung seekor anjing, menyusul perkataan itu, lokesian muncul dari mulut tangga. Tapi ada sementara orang yang justru jadi anjing pun tidak pantas kata Cong Hoa Uring Uringan, sudah jelas memiliki kemampuan untuk melacak jejak orang, tapi dia masih bersikeras tidak mau mengakui. Dia tidak punya kemampuan untuk melacak, kata lelaki setengah umur itu sambil tertawa, akulah yang telah mengundangnya kemari, sambil tertawa terkepeh lokesian mengambil tempat duduk, ternyata di tangannya telah membawa sebuah cawan. Orang ini memang kebangetan, memangnya dia anggap kita tidak bakal mengundangnya minum arak. Masa membawa cawan sendiri seru Cong Hoa lagi. Kau toh sudah tahu kalau aku ini malas sekali, kata lokesian sambil memenuhi cawannya dengan arak, kalau urusan bisa sekaligus diselesaikan, kenapa aku mesti mengerjakannya dua kali tapi kau pandai berlagak edan, sudah puluhan tahun kau berlagak begitu, dia bukan berlagak edan, sesungguhnya dia hanya pegang janji, lelaki setengah umur itu menerangkan. Pegang janji siapa Cong Poan Long, Cong Poan Long. Siapa Cong Poan Long? Cong Poan Long adalah bapanya Cong Hui Miat, yaitu pendeta Ku Heng Cheng, lelaki setengah umur itu mulai batuk-batuk. Setelah meneguk secawan arak dan menarik napas panjang, dia melanjutkan, ketika pertama kali masuk ke daratan Tionggoan, khususnya, mereka adalah sahabat yang amat karib, lokesian tertawa, namun tertawanya amat sedih dan getir. Tempat pertemuan yang mereka janjikan kebetulan adalah tempat ini, berarti disinilah Ku Heng Cheng menemui celaka. Dia datang selangkah lebih awal ketimbang Tu Heng serta Un Hui, tapi toh tetap terlambat kata lelaki setengah umur itu, ketika tiba di sini, dia jumpai Cong Poan Long sudah tergeletak bersimbah darah, buru-buru dia bertanya siapakah pembunuhnya, tapi Cong Poan Long hanya mengawasinya dengan sinar mata penuh ketakutan, Aku cukup mengerti apa yang menjadi kehendaknya, kata lokesian pula hambar, dia tahu kepandaian silatku masih kalah jauh bila dibandingkan pembunuh itu, dia takut setelah ku ketahui namanya maka akan pergi mencarinya dan balaskan dendam sakit hatinya, Cong Poan Long memohon kepadanya agar merawat Cong Hwing niat secara baik-baik, ujar lelaki. Setengah umur itu, untuk melaksanakan permohonan tersebut maka selama puluhan tahun dia berlagak bodoh, kalau memang Cong Poan Long datang dengan membawa rahasia, kenapa dia tidak langsung bertemu dengan Tu Bu Heng sekalian tanya Cong Ho A. Inilah salah satu sebab yang tidak kami pahami, kata lokesian. Dia takut kau tidak mampu melawan pembunuh itu, kenapa dia tidak beritahu kepada Tu Bu Heng sekalian? Masa dengan kekuatan kerajaan, mereka pun tidak sanggup menghadapinya persoalan ini pun merupakan salah satu hal yang mencurigakan. Kalau dia memang membawa rahasia itu untuk diserahkan kepada pemerintah, kenapa setelah dibunuh, rahasia tersebut malah tidak disampaikan. Kemudian jika masalah ini menyangkut satu kejadian yang luar biasa, kenapa hingga akhir-akhir ini persoalan tersebut baru mencuat setelah berhenti sejenak? Kembali Cong Ho A. berkata kepada lelaki setengah umur itu, jika kau memang orang yang sepatutnya mati, kenapa sekarang bisa bangkit dan hidup kembali? Kenapa kau pun mengetahui dengan sangat jelas semua seluk-beluk mengenai peristiwa ini? Setelah menarik nafas, lanjutnya, kenapa Cong Hui niat mengalami kejadian begitu sampai di sini? Kenapa pula kau mengundang lokesian untuk berjumpa di sini? Tiada rembulan, tiada bintang, yang tersisa hanya awan gelap yang bergeser terhembus angin. Pikiran dan perasaan Cong Ho A. pun diliputi pelbagai kecurigaan dan perasaan tidak habis mengerti. Lelaki setengah umur itu meski sedang memandang Cong Ho A., namun ditinjau dari mimik mukanya yang penuh diliputi kedukaan, seakan dia sedang melamunkan kembali kejadian lama. 36 orang bocah berbaju putih dengan membawa 72 batang tempat lilin yang terbuat dari tembaga hijau perlahan-lahan berjalan masuk, meletakkan tempat lilin itu di sekeliling dinding ruangan, kemudian mengundurkan diri dari situ. Tempat itu merupakan sebuah bangunan rumah yang luas, dindingnya berwarna putih bersih tanpa debu, lantainya terbuat dari keramik yang bening bagaikan cermin. Dalam ruangan itu tidak ada benda lain, kecuali dua buah alas duduk. Ing buah duduk bersila di atas salah satu alas duduk, sebuah tongkat bambu hijau yang di dalamnya terselip sebilah pedang ular berbisa, diletakkan di atas lututnya. Dia duduk tidak bergerak, seakan sedang berada dalam keadaan tenang. Ti Ching Ling juga duduk di sebuah alas duduk yang lain, mereka berdua duduk saling berhadapan, siapapun tidak tahu sudah berapa lama mereka duduk di situ. Malam semakin larut, saat itu pun akhir musim gugur. Tiba-tiba Ti Ching Ling bangkit berdiri, dengan sangat hormat dia menjurah ke arah hing buah, ujarnya, Tecu Ti Ching Ling akan melakukan percobaan pedang untuk kesebelas kalinya, mohon suhu sudi memberi petunjuk, pertarungan antara dua jago tangguh seringkah akan selesai dalam satu gebrakan, mati hidup menang kalah pun akan ditentukan sesaat. Tapi sekarang mereka sedang menjajal pedang, menjajal pedang milik Ti Ching Ling. Cahaya fajar sudah mulai mencorong masuk melalui atap ruangan, Ti Ching Ling memutar cahaya pedangnya satu lingkaran, tiba-tiba dia menghentikan serangannya. Mereka sudah bertempur semalam suntuk. Ing Buoke mundur beberapa langkah kemudian perlahan-lahan duduk di atas alas duduk, tampaknya dia amat kelelahan. Paras muka Ti Ching Ling sama sekali tidak berubah, pakaiannya yang berwarna putih tetap bersih tanpa debu, setetes keringat pun tidak nampak membasai wajahnya. Kali ini adalah kali kesebelas kau menjajal pedang, tidak aku sangka kau telah berhasil kata Ing Buoke perlahan, dia tidak tahu harus gembira atau sedih karena kejadian ini. Ti Ching Ling tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dia berjalan keluar dengan langkah lebar, sewaktu lewat di samping Ing Buoke, tiba-tiba dia membalikan pedangnya dan menusup punggung gurunya hingga tembus ke jantung. Kembali lelaki setengah umur itu termenung, dia merasakan juga sakit yang luar biasa di bekas lukanya persis di sisi jantung, sorot matanya yang semula dipenuhi kehangatan kini mulai suram dan dicekam kesedihan, matanya redup seakan mati seorang lelaki buta. Tiba-tiba paras muka Loke Sian berubah amat serius, sambil menatap lelaki setengah umur itu perlahan-lahan ujarnya, dialah Ing Buoke Kubok Sing Kian, pedang sakti mat cebuta, Ing Buoke. Ketika nama besar Ing Buoke menggetarkan sungai Telaga, mungkin orang tua Chong Hoa belum lagi mulai berpacaran. Tentu saja dia pun tahu kalau Ing Buoke tewas di ujung pedang Ti Ching Ling. Tapi, kenapa Loke Sian mengatakan kalau lelaki setengah baya ini adalah Ing Buoke? Bukankah Ing Buoke sudah dibunuh oleh Ti Ching Ling tanya Chong Hoa? Benar, Ing Buoke memang sudah dibunuh lalu, kenapa bisa muncul seorang Ing Buoke lagi tanya Chong Hoa sambil melirik lelaki setengah baya itu sekejap. Dia adalah guru Ti Ching Ling, Ing Buoke. Dia juga Ing Buoke yang telah dibunuh Ti Ching Ling. Chong Hoa semakin kebingungan, dengan termanggung diawasinya kedua orang itu. Lama kemudian dia baru bertanya lagi, memangnya waktu itu Ti Ching Ling merasa tidak tegas sehingga memperingan tusukannya? Atau Ing Buoke yang memiliki dua buah jantung? Aku tidak mempunyai dua buah jantung. Serangan Ti Ching Ling pun tidak lembek, lelaki setengah umur itu berkata hambar. Tapi, aku mempunyai seorang sahabat karib, sepasang mata lelaki setengah baya yang sudah bagaikan mata orang buta itu kembali bersinar. Dia memandang ke arah lokesian kemudian katanya lagi, meskipun aku sudah tahu dengan jelas manusia macam apakah Ti Ching Ling, namun aku tetap melengat juga sewaktu dia membalikan tubuh sambil menghadiahkan sebuah tusukan ke tubuhku. Aku tidak menyangka kalau dia bisa menggunakan saat, tempat dan situasi semacam itu untuk melancarkan tusukannya, setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, mungkin lantaran aku melengat itulah tusukan yang dilancarkan Ti Ching Ling jadi sedikit melenceng. Di saat orang melengat bercampur kaget, konon jantung seseorang bisa menyusut kecil lantaran terkena rangsangan. Oleh sebab itu ketika Bong Sikong datang ke situ, kendatipun napasku sudah tinggal 1-2, namun setelah berusaha hampir 3 hari 3 malam lamanya, akhirnya dia berhasil juga menarik keluar deriku dari pintu gerbang kuibun kuan. Oha, pendekar pedang rindu Chong Hoa menghela napas panjang, biarpun jantungku sudah berapa kali berdebar hari ini, namun debaran jantungku benar-benar menghebat setelah tahu kalau kau adalah Bong Sikong, puluhan tahun sudah lewat, tidak ku sangka masih ada orang yang masih teringat akan diriku, Gumam Loke Sian sambil meneguk isi cawannya. Pendekar pedang rindu, satu tusukan bikin orang selalu rindu. Dengan sebilah pedangnya, dulu dia pernah mengalahkan tujuh orang jago pedang paling kosan dalam dunia persilatan. Jurus pedangnya bukan cuma ganas dan telengas, reaksi dan gerakannya luar biasa cepatnya, membuat orang tidak menyangka kalau serangan itu telah merenggut nyawanya. Pendekar ini memang selalu membuat orang merasa rindu, khususnya kaum wanita. Aku berani jamin, dari seratus orang paling tidak ada sembilan puluh sembilan setengah orang tidak akan percaya jika pendekar pedang rindu telah menjadi seorang kepala sipir penjara, kata Chong Hoa sambil menatap orang tua itu. Pendekar pedang rindu sudah mati lama sekali, ucapan Loke Sian lirik tidak bertenaga, sudah mati semenjak belasan tahun berselang, dengan termangu Chong Hoa mengawasi Loke Sian, setelah lama kemudian dia baru berkata, Benar, pendekar pedang rindu sudah mati dengan perasaan berterima kasih Loke Sian melirik sekejap ke arahnya. Tidak gampang bagi seseorang mendapat nama besar, untuk mempertahankannya juga teramat sulit, tapi untuk memusnahkannya, ternyata dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Mari kita bersulang satu cawan arak Chong Hoa mengangkat cawannya, manusia yang tidak dapat dipercaya tidak akan bisa tancapkan kaki di dunia ini. Ucapan tersebut bisa saja diucapkan setiap orang, tapi ada berapa banyak yang sanggup melaksanakannya sekali teguk menghabiskan isi cawan, hawa kehangatan seketika muncul dari perut dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dari mana kau bisa tahu kalau aku akan kemari tanya Chong Hoa kemudian sambil berpaling ke arah Ing Bu Oke, mau apa kau undang bongsi? Lokasian datang kemari seandainya kau menjadi Chong Hoa setelah keluar penjara, pertama-tama tempat mana yang akan kau kunjungi bukannya menjawab, Ing Bu Oke malah baik bertanya. Tentu saja datang kemari, jawab Chong Hoa setelah berpikir sejenak. Perkumpulan naga hijau, Ching Leong Wee, perkumpulan naga hijau tampaknya Chong Hoa agak terperanjat, wah, tampaknya aku mesti membayar mahal untuk mengetahui duduk. Ada benarnya juga perkataan ini, sebab peristiwa tersebut merupakan sebuah intrik paling besar yang pernah terjadi selama seratus tahun terakhir dalam dunia persilatan, bukan saja menyangkut banyak pihak, yang mati dan terlukap pun sudah banyak sekali, sebuah peristiwa yang tidak mudah dibayangkan. Hampir selama belasan tahun lamanya aku selalu melacak dan menyelidiki sebab-musabab kematian Chong Poan Long, ujaring Bu Oke, hasil analisaku adalah terdapat dua hal yang sangat aneh-hal aneh. Apa itu ternyata sebelum tiba di sini, Chong Poan Long telah bertemu lebih dulu dengan Chong Hui Miak, mereka sudah berpisah hampir belasan tahun lamanya, kenapa begitu sampai di daratan Tionggoan, dia langsung dapat menemukan jejaknya kata Chong Hoa, kenapa selama ini Chong Poan Long selalu merahasiakan kejadiannya ketika lokesian tiba di tempat kejadian, kendatipun kondisi Chong Poan Long sudah kritis dan napasnya tinggal 1-2, namun kaki dan tangannya masih dapat bergerak, anehnya, kenapa ketika tubuh Heng sekalian berjumpa dengan Chong Poan Long, kaki dan tangannya sudah dipotong orang? Kenapa pula dia meninggalkan tulisan tidak berdosa 2 patah kata arak sudah tidak jelas mengisi poci yang keberapa, namun ketiga orang itu sama sekali belum menunjukkan pertanda mabuk. Rahasia di balik peristiwa ini tampaknya jauh lebih manjur ketimbang air teh penyadar mabuk, membuat peredaran darah di tubuh mereka beredar lebih cepat dan panas. Cahaya Fajar sudah mulai menghiasi ufuk timur, kini angin telah berhenti berhembus, namun bunga salju belum lagi berterbangan. Seluruh bumi dicekam dalam keheningan dan udara beku, mengapa udara selalu terasa dingin mempeku, suasana selalu dicekam keheningan di saat malam hampir lewat, Fajar hampir menyingsing. Aku pernah bertemu dengan Ui Xiaoya, kata Chong Hoa sambil menerawang ujung jalan. Kau pernah bertemu tanya Ing Bu Oke Kehranan, kapan? Di mana? Kemarin, di sini. Dia adalah seorang lelaki yang bertubuh mungil tapi punya kepala yang sangat besar, waktu bicara senang membalikan bola matanya sehingga sekilas pandang, dia lebih mirip dengan seorang bocah idiot. Dia tidak menghadiahkan Go Amponya kepada mutanya Loke Sian agak tegang. Tidak sahut Chong Hoa sambil menarik kembali pandangan matanya dan berpaling ke arah Loke Sian, justru dia yang telah melarikan Go Ampoku, Loke Sian maupun Ing Bu Oke segera menghembuskan napas lega. Ui Xiaoya tidak menghadiahkan Go Amponya kepada gadis itu, berarti untuk sementara waktunya Wasi Nona masih dapat dipertahankan. Ui Xiaoya sangat percaya dengan hukum karma, dia tidak pernah mau berhutang pada orang lain, maka setiap kali hendak membunuh seseorang, dia selalu akan menyerahkan dulu sejumlah uang, uang untuk membeli nyawa orang tersebut, Ing Bu Oke menerangkan. Anehnya, kalau toh dia tidak berniat membunuhmu, kenapa pula malah merebut uangmu sambung Loke Sian? Jangan-jangan, dia pernah menyelamatkan nyawamu, maka uangmu baru dibawa lari? Chong Hoa berpikir sejenak, kemudian menjeleng. Tidak mungkin, dia mengambil luangku lantaran aku mengajukan pertanyaan kepadanya, bertanya soal apa tanya apa yang telah terjadi setelah aku melompat naik ke atap rumah, apakah dia telah menyaksikan peristiwa itu sejak awal hingga akhir dia hanya bilang, mendadak Chong Hoa menghentikan perkataannya, perasaan terkejut, kaget, ngeri dan tidak percaya berkecamuk di atas wajahnya. Dia mengawasi ujung jalan tanpa berkedip, seakan-akan di tempat itu sudah menyaksikan sesosok bayangan setan yang gemar makan manusia. Sebenarnya apa yang telah dia saksikan? Kejadian berharga apa yang telah dia saksikan di jalanan itu sehingga membuatnya terkesiap? Bukan hanya di kota provinsi atau kota besar saja, di desa kecil pun pasti ada rumah penduduk, juga ada pertokohan. Di mana ada rumah penduduk dan pertokohan, ibarat muncul cahaya terang dari balik kegelapan, suasana pasti lebih hidup dan ramai. Tatkala cahaya pertama memancar keluar dari ufuk timur, ayam pun mulai berkokoh dan anjing pun mulai menggonggong. Bunga salju yang melapisi permukaan jalan kini sudah mulai mencair, lamat-lamat dapat terlihat alas batu hijau yang tertanam di balik lapisan salju. Hari kesibukan untuk penduduk kota pun dimulai. Para pedagang mulai membuka pintu tokonya dan berharap dagangannya hari ini laris manis. Asap mulai mengepul dari arah dapur, para ibu mulai mempersiapkan sarapan untuk keluarganya, sementara bocah-bocah nakal mulai kelayapan di tengah jalan. Tapi keramaian semacam itu tidak dijumpai di kota kecil ini, suasana yang mencekam tempat itu sangat berbeda dengan suasana di kota-kota lain. Semenjak usaha pembunuhan terhadap Chong Hui niat terjadi di kota itu, seluruh penduduk kota seakan ikut lenyap tak berbekas. Suasana yang mencekam kota itu sedemikian sepi dan heningnya hingga melebih suasana di tanah pekuburan, jangan lagi manusia, kokokan ayam dan gonggongan anjing pun sama sekali tidak kedengaran. Mengapa setelah lewat satu malaman, orang-orang itu kembali muncul di situ? Bahkan seolah tidak pernah terjadi peristiwa di siang kemarin? Tau ke penjual bedak dan gincu masih dengan pakaian yang dikenakan kemarin, menjajakan barang dagangannya di tepi jalan. Tiga orang kakek masih tetap duduk di kaki lima, berbincang tentang kegagahan mereka di masa lampau. Bahkan nona bergaun merah yang melemparkan bedaknya ke arah Chong Hui pun, hari ini muncul kembali dengan senyuman yang penuh keriangan. Semua orang, semua kejadian, sama persis seperti keadaan kemarin siang, bayangkan saja bagaimana mungkin Chong Hui tidak terperanjat dibuatnya? Sinar seng surya menebarkan kehangatan di tengah suasana yang dingin membeku, tapi gadis ini justru merasakan tubuhnya makin menggigil, semakin kedinginan, seakan-akan tubuhnya telah terjerumus ke dalam sebuah jurang yang dalamnya mencapai ribuan kaki. Dia seakan merasakan tubuhnya terperosok ke dalam neraka. Apa yang dia saksikan di jalan raya itu bahkan jauh lebih menakutkan daripada apa yang terdapat di dalam neraka. Apakah orang-orang itu yang kau saksikan kemarin di Siklo Kexian? Chong Hui tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Jadi merekalah yang menyerang Chong Hui niat kemarin siang tanya Ing Bu Okei pula. Meski Chong Hua sudah mengangguk, namun dia merasa tubuhnya seakan sudah mebeku kaku. Dengan termangu Ing Bu Okei mengawasi orang yang berlalu lalang di tengah jalan, entah lewat berapa saat kemudian, sekilas perasaan aneh melintas di atas wajahnya. Pada saat itulah terdengar ada orang sedang berbicara. Chuan bertiga, tampaknya kalian sedang bergembira. Sepagi ini sudah datang minum arak dengan mati masih mengantuk dan berjalan sambil menguap. Seorang pelayan muncul dari belakang ruangan. Kendatipun dia berbicara dengan penuh sopan namun nadanya jelas sedang menegur. Mengapa sepagi ini Chong Hua sekalian sudah datang mengusik tidurnya? Menyaksikan munculnya pelayan rumah makan itu, rasa kaget dan tercengang yang semula menghiasi wajah Chong Hua seketika hilang lenyap. Kau keliru besar, bukan sedari pagi tadi tapi sejak semalam aku sudah minum di sini. Sahut Chong Hua sambil tertawa, memangnya semalam kah sedang libur? Tidak ada di tempat kekuan, kau sedang bergurau nampaknya, tamu terakhir yang meninggalkan rumah makan ini adalah Sam Sawya keluarga Tan yang tinggal di seberang jalan. Kata si pelayan cepat, dia malah minum sampai menjelang kentongan pertama, akulah yang memayangnya pulang. Benarkah begitu? Masa kau tidak melihat peristiwa yang terjadi di tengah jalan siang kemarin? Masa kau tidak mengetahuinya peristiwa yang terjadi kemarin siang walaupun seng pelayan tidak paham apa maksud perkataan itu, namun sahutnya juga sambil tertawa, tempat kami adalah kota kecil, jarang orang yang berlalu lalang di sini, sekalipun pernah terjadi urusan kecil, paling tidak kejadian tersebut akan menjadi bahan perbincangan sampai tiga hari tiga malam. Boleh tahu kejadian mana yang kekuan maksudkan sikap maupun nada bicaranya masih amat jujur dan sopan, namun dalam hati kecilnya dia sudah menganggap ketiga orang tamunya itu sebagai orang sinting. Ing Buoke berlagak memandang sekejap cahaya seng surya di luar ruangan, lalu katanya sambil menghela napas panjang. A-A-A-A-I, melihat seng surya pada tanggal 1 bulan 10, di kemudian hari pasti akan terjadi bencana besar, untung hari ini baru akhir bulan 9, sambung pelayan itu sambil tertawa. Oha, aku sangka hari ini sudah tanggal 1 bulan 10, Ing Buoke diam-diam memberi tanda kepada Chong Hoa dan Loke Sian, kemudian terusnya, kelihatannya aku sudah mulai pikun, masa sampai hari apapun tidak jelas, hari ini jelas sudah tanggal 1 bulan 10, mengapa pelayan itu masih ngotot mengatakan hari ini baru akhir bulan 9? Jangan-jangan dia pun mengidap penyakit lupa hari? Atau mungkin ada sebab yang lain? Kelihatannya mereka sudah kehilangan 1 hari, ketika beranjak keluar dari rumah makan itu Ing Buoke berbisik. Kehilangan 1 hari tanya Chong Hoa, maksudmu, semua penduduk kota yang muncul di hari kemarin bukan orang-orang ini. Dia memandang sekejap orang yang sedang berlalu-lalang di jalanan, kemudian lanjutnya, berarti orang yang membunuh Chong Hoa Niat adalah anggota perkumpulan Naga Hijau yang menyamar jadi penduduk kota tidak menunggu Ing Buoke menjawab, kembali dia menambahkan, Ini berarti semua penduduk kota telah dibius dengan semacam obat pemabuk sehingga mereka tertidur sehari semalam, karena itulah mereka jadi kehilangan 1 hari, rasanya memang begitu, kata Ing Buoke tertawa getir, dan memang kejadiannya juga begitu. Ketika sinar matahari menyinari wajah Ing Buoke, siapapun semestinya dapat melihat betapa sangsi perasaan hatinya, dia merasa curiga, merasa serba salah. Chong Hoa berlagak seakan tidak melihat apa-apa, tiba di tengah jalan, dia menarik napas panjang lalu membenahi bajunya yang kusut. Salju yang melapisi permukaan jalan kini sudah mencair, entah dari mana datangnya hembusan angin, selembar daun kering melayang dari udara dan jatuh ke tanah. Chong Hoa memungut daun itu dan diselipkan di sisi bajunya, kemudian setelah berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, dia menghampir lokesian dan Katanya sambil tertawa, coba tebak, apa yang sedang kupikirkan sekarang lokesian bukan cuma terperanjat, tampaknya ia sudah tertegun dibuatnya. Ing Buoke pun tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Aku ingin mencari sebuah tempat dan tidur, saat ini kau ingin tidur lokesian semakin terkejut. Besok aku masih ada urusan, tentu saja aku harus menyimpan tenaga, memangnya kau bisa, bisa tidur kenapa tidak bisa, tapi kota ini, Chong Hwin Miat lenyap di kota ini, bagaimanapun sekarang kita sudah tahu kalau Chong Hwin Miat tewas di tangan perkumpulan Naga Hijau, Jadi urusan yang lain bisa kita bicarakan di kemudian hari, dengan wajah melongo Ing Buoke mengawasi gadis itu, dia seolah belum pernah berjumpa dengan manusia semacam ini. Tapi sejujurnya, manusia macam begini memang jarang sekali dijumpai. Bila orang lain yang sedang menghadapi masalah semacam ini, mereka tentu murung, kesal dan sedih, tapi gadis itu? Dia seakan sudah melupakan semua persoalan, seolah semua kemurungan dan kesedihan telah dibuangnya jauh-jauh. Setelah menghela nafas panjang dan tertawa getir, kata lokesian, kelihatannya meski sedang menghadapi persoalan yang lebih besar pun, dia sanggup membuang semuanya dalam waktu singkat, di dunia ini sesungguhnya memang tidak ada persoalan yang berharga untuk dirisaukan, A-A-A-I, manusia macam kau memang orang yang paling hoki, Ing Buoke menghela nafas panjang. Chong Hoa tidak menyangkal. Besok kau masih ada urusan apalagi tidak tahan lokesian bertanya. Sebuah urusan yang amat penting, sambil tersenyum Chong Hoa menggapaikan tangannya, lalu seakan selembar pelangi yang menyambar lewat, tahu-tahu dia sudah jauh meninggalkan tempat itu. Mengawasi hingga bayangan tubuh nona itu lenyap di luar kota, lokesian baru menghela nafas panjang, ujarnya sambil tertawa getir, sekarang aku baru tahu kenapa dia tidak pernah risau, rupanya dia bisa berjumpalitan, setiap setelah berjumpalitan maka semua kerisauan pun ikut lenyap. Chong Hoa memang memiliki kemampuan itu, bila tidak menguasai kepandaian ini, mungkin sekarang dia sudah menumbukkan kepalanya di atas dinding. Bab 8. Dia sudah mengerti. Tanggul 2, tengah hari. Chong Hoa sudah balik ke kota provinsi, dengan langkah lebar dia memasuki rumah makan Chin Chun Wan. Bila berganti orang lain yang menjumpai pelbagai kejadian seperti apa yang dialaminya sekarang, mungkin orang itu sudah mampus sejak dulu, tapi ketika memasuki rumah makan, wajahnya masih tetap berseri, semangatnya bugar seakan-akan baru saja mendapat rejeki nomplok. Begitu melihat kehadirannya, seng pelayan segera maju menyambut dengan hormat, selamat pagi nona, pagi sambil tersenyum Chong Hoa mencari tempat duduk yang dekat jendela. Selama 2 hari belakangan mencari rejeki di mana? Sudah tidak kelihatan selama berhari-hari, ak-ah-ah, menemani teman lama keluar kota, silahkan duduk, silaukan duduk, Segera akan ku persiapkan hidangan, matahari bersinar cerah, hari ini udara memang nampak segar. Setelah balik ke sana, Chong Hoa merasakan perasaan hatinya jauh lebih riang, jauh lebih gembira. Dia memang patut gembira, sebab dia sudah mengerti, telah berhasil memahami sesuatu, jika bukit tidak datang ke hadapanmu, Kaulah yang mendatangi bukit itu, sekalipun peristiwa ini aneh dan penuh misteri, asal mau rajin melacak dan menyelidiki, Chong Hoa yakin akhirnya dia pasti akan berhasil mencapai tujuan. Tapi Chong Hoa tetap bingung, kejadian ini nampaknya saja sederhana tanpa liku-liku, akan tetapi dia tidak tahu harus dimulai dari mana. Karena bingung tidak tahu harus berbuat apa, maka dia pun putuskan untuk menunggu di situ, biar orang lain yang datang mencarinya. Tapi mimpi pun Chong Hoa tidak menyangka kalau orang pertama yang datang mencarinya ternyata adalah dia. Meskipun agak kepagian untuk minum arak sepagi ini, namun di tengah udara yang begini dingin, Tidak ada salahnya untuk meneguk satu-dua cawan arak guna menghangatkan tubuh. Setelah melahap sesuap sayur dan menghirup seteguk arak, Chong Hoa menghembuskan napasnya perlahan. Di tepi jalan tumbuh sebatang pohon, seseorang duduk di sisi pohon sambil memegang sebuah cupu-cupu berisi arak. Anehnya orang itu tidak menenggak isinya tapi hanya mengendusnya dengan hidung. Kemudian setelah menghirup napas dalam-dalam, dia membuang napas itu perlahan. Kalau dilihat dari tampangnya, orang itu seperti ingin sekali meneguk arak wangi itu, tapi dia pun merasa sayang untuk menghabiskan isinya, maka dia hanya mengendusnya untuk memenuhi hasratnya. Menyaksikan orang itu Chong Hoa langsung tertawa, bahkan tertawanya sangat gembira. Orang persilatan menyebut Ui Sawya, hanya sayang otaknya sedikit miring. Ternyata orang yang sedang duduk di bawah pohon itu tidak lain adalah si pengemis yang tidak tahu diri itu, Ui Sawya. Hari ini dia tidak muncul sambil membawa goampo tapi memegang sebuah cupu-cupu berisi arak. Apakah kehadirannya hari ini bukan untuk membunuh orang? Benarkah dia seseram apa yang diberitakan dalam dunia persilatan? Chong Hoa merasa dia tidak mirip, sekalipun wajah senyum tidak senyumnya memang kelihatan sangat jelek, tapi jelek yang menarik, jelek yang tidak mendatangkan rasa muak, jelek yang membuat orang jadi tertarik. Baru saja Chong Hoa hendak membawa arak menghampiri Ui Sawya yang menarik itu, mendadak dia merasakan hawa pembunuhan yang sangat kuat muncul dari seberang jalan. Di seberang jalan sana pun terdapat sebatang pohon, di bawah pohon berdiri manusia. Empat orang manusia. Seorang sedang minum arak, dua orang sedang bermain catur dan seorang lagi pemuda berbaju putih sedang menggunakan sebilah pisau belati untuk membersihkan kukunya. Paras muka pemuda itu memang kelihatan seperti pisaunya, di balik warna putih terselip semu hijau, hijau yang sangat menakutkan. Dari dua orang yang sedang bermain catur, seorang adalah Hwasiok, meski alis matanya sudah memutih namun wajahnya merah bagaikan wajah bayi, sementara seorang yang lain memakai baju hijau celana putih, sebuah cincin menghiasi jari tangannya, cincin itu adalah sebuah batu kemalap putih Pek Hangyok yang tidak ternilai harganya. Pupil metu Chong Hoa tiba-tiba menyusut kencang, wajahnya yang bunggil pun mendadak berubah jadi semu merah. Ternyata orang yang sejak tadi hanya tundukkan kepala sambil minum arak itu, kini sedang mendungakan kepalanya dengan berlahan. Bagaimana daganganmu akhir-akhir ini Chong Hoa segera menegur? Masih lumayan, sejelek apapun, masih ada juga suami istri bodoh yang menyumbang uang minyak untukku, sahut Hwasiok beralis putih itu cepat, apalagi mendekati musim gugur, inilah musim makmur bagi kami, biarpun dandanannya adalah seorang pendeta, namun lagak dan kera berbicaranya persis seperti seorang to atau ke. Banyak to atau ke yang tidak menyenangkan, tidak nyana kau justru amat menyenangkan, Chong Hoa tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, aku memang bernama Yewuki, menyenangkan, Hwasiok beralis putih itu ikut tertawa. Yewuki, kau dari marga apa senyuman Chong Hoa mulai nampak agak dipaksakan. Aku si buwe-bwee. Bwe-ye-yewuki sekarang Chong Hoa tidak bisa tertawa lagi. Dia cukup mengenal nama orang itu. 20 tahun berselang, dia adalah salah satu dari empat pelindung hukum Kuil Xiao Lim si, bukan saja tingkah lakunya sedikit senting bahkan ambisinya besar sekali. Waktu itu Hong Tiang Kuil Xiao Lim, Un Sim Tai Su sudah mengetahui akan rencana busuknya, tapi sayang tidak punya bukti atau saksi. Setiap hari buwe-ye-yewuki menyembunyikan diri bagaikan seorang gadis pingitan, jangan lagi mendekatinya, mau bertemu saja susahnya setengah mati. Tapi suatu ketika, akhirnya dia masuk perangkap hingga diusir keluar dari pintu Xiao Lim si. Chong Hoa mengawasi buwe-ye-yewuki tanpa berkedip, dia tidak berani bersikap gegabah bahkan mengendorkan perhatiannya sekejap pun tidak berani. Siapa tahu baru saja dia berpaling, bidak catur yang ada di tangannya telah diletakkan di atas papan catur. Tapi baru dia letakkan biji bidak tadi, dengan cepat tangannya kembali mengobrak-abrik seluruh bidak yang ada di papan catur. Sembari berseru, aku mengaku kalah kau kalah karena perhatianmu sudah terpecahkan, mana boleh dianggap satu kekalahan, sahut lelaki setengah umur berbaju hijau bercelana putih itu cepat. Hanya gara-gara salah langkah, seluruh permainan jadi berantakan, mana boleh dianggap tidak kalah betul, apalagi bermain catur sama seperti bermain pedang, tidak seharusnya pikiran bercabang, kalau konsentrasi sampai buyar, mana mungkin bisa menjadi seorang jagoan tangguh sambung lelaki setengah umur penjual gincu dan pupur itu cepat. Masih untung kendati sewaktu bermain catur pikiran kaisu bisa bercabang, namun setelah menggenggam tombak ciang liong gerong bwee ciang, tombak lima bunga bwee penakluk naga, konsentrasimu tidak pernah buyar, Chong Hoa memandang sekejap lelaki setengah umur berbaju hijau bercelana putih itu, kembali perasaan keheranan melintas di atas wajahnya. Jadi kau dari margalitanya kemudian. Bok Cu Li, jawab lelaki itu sambil mengangguk. Oha, jadi kau adalah Li Kitong, Li Si Bocah Catur? Persoalan di dunia ibarat permainan catur, apalah arti dari sebuah nama Li Kitong menghela napas panjang, aku tidak lebih hanya seorang anak catur, siapapun tidak akan menyangka kalau orang yang kelihatannya sangat sederhana ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang paling misterius dan paling tinggi bayarannya dalam dunia persilatan. Mungkin saja namanya kalah tenar bila dibandingkan B.E.Y.U.K.I., namun tidak akan lebih bijaksana dan welaskasi daripada dirinya. Pembunuh bayaran memang selalu hidup dalam kesepian dan keterpencilan. Asal tawaran harganya cocok, tidak ada sasaran yang ditolak untuk dibunuh. Konon untuk membantai sipisau kilat tanbeng, dia telah menghabiskan waktu selama tujuh tahun enam bulan lewat tiga hari. Ketika usaha pembunuhannya gagal maka dia akan mengulang untuk kedua kalinya, ketika usahanya yang kedua kembali gagal maka dia akan mengulang yang ketiga dan seterusnya hingga usaha pembunuhannya berhasil. Untuk membinasakan sipisau kilat tanbeng, dia telah melakukan 25 kali percobaan pembunuhan. Menghadapi manusia penyebar dan tidak kenal putus asa macam dia, siapa lagi manusia di dunia ini yang tidak mampu dibunuhnya? Biarpun senyuman masih menghiasi bibir Chong Hoa, namun perasaan hatinya sudah gelisah bagai semut yang ada di kuali panas. Kelihatannya dalam gerakan kali ini perkumpulan Naga Hijau telah mempertaruhkan jumlah uang yang sangat banyak. Bagi Chong Hoa, dia tidak lebih hanya mendapat ketipan untuk membawa Chong Hoa niat keluar dari penjara bawah tanah, sedang masalah yang menyangkut kabar angin serta hubungannya dengan pihak pemerintah, baginya sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Tapi sekarang, mengapa perkumpulan Naga Hijau mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi dirinya? Kemarin, bukankah kalian sudah berhasil membunuh Chong Hoa niat kata Chong Hoa kepada lelaki penjual Gintu itu, andai kata menginginkan juga nyawaku, bukankah kalian bisa melakukan bersamaan waktunya? Kenapa harus menunggu hingga hari ini sebetulnya dalam operasi yang dilakukan waktu itu, kami memang berencana akan membunuh kau dan Chong Hoa niat, ujar lelaki setengah umur itu hambar, tapi secara tiba-tiba kami tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena bila kami membunuhmu maka kamilah yang bakal mampus kalian, yang bakal mampus Chong Hoa membelalakan matanya lebar-lebar, memangnya kalian anggap kemampuanku sanggup untuk membunuh kalian mungkin kau memang tidak sanggup, tapi dia sanggup, kata lelaki itu sambil memandang ke arah seberang jalan, lamat-lamat perasaan ngeri dan takut memancar keluar dari balik matanya. Tanpa berpaling pun Chong Hoa atau siapa yang dimaksud, tapi, benarkah hari itu Ui Sao Ya yang telah menyelamatkan jiwanya? Tiba-tiba dia teringat kembali dengan perkataan Ing Bu Oke. Dia mengambil wang milikmu, jangan-jangan dia telah selamatkan jiwamu dalam pada itu Ui Sao Ya telah berjalan mendekat sambil tertawa cengengesan, ketika dekat di samping gadis itu sapanya, wah, kelihatannya kita memang punya jodoh, baru berpisah kemarin, hari ini sudah bertemu lagi, ada apa? Apa Gu Ampomu sudah habis dipakai tegur Chong Hoa sambil tertawa, apakah hari ini kau ingin merampas Gu Ampomiliku lagi? Kau? Tentu saja kau, Gu Ampomiliku siapa lagi yang bisa dirampas segampang milikmu? Betul juga perkataanmu itu, Chong Hoa mengangguk. Sin Chia sudah hampir tiba, kalau tidak merampas sedikit Gu Ampomiliku lagi, bagaimana caraku merayakan tahun baru kali ini kembali Ui Sao Ya menghela nafas? Kami mempunyai banyak Gu Ampomiliku, apakah Anda tertarik untuk mengambilnya mendadak lelaki setengah umur itu menawarkan? Gu Ampomiliku perkumpulan naga hijau susah diperoleh, kalau kau dermakan sembarangan, apa tidak khawatir si naga yang ada di atas loteng itu mencak-mencak marah berubah hebat para smuka lelaki setengah umur itu, baru saja akan berkata lagi, Bu E.Y.U.K. sudah memotong duluan, kalau soal itu mah kau tidak perlu khawatir, dia sama seperti kau, percaya akan karma dan reinkarnasi, lalu berapa banyak Gu Ampomiliku yang telah dia sediakan untuk membeli karma baikku ini? Tanya Ui Sao Ya. Paling tidak cukup untuk membuat sebuah peti mati dari emas murni untukmu, Wah, itu sih kebanyakan, kalau aku hanya pingin mendapat Gu Ampomiliku yang cukup membuatku merayakan tahun baru dengan gembira. H.M.M.W.E.Y.U.K. segera tertawa dingin. Chong Hoa cukup memahami maksudnya, apakah Ui Sao Ya masih bisa hidup melewati hari ini pun masih menjadi tanda tanya besar, buat apa dia memikirkan tahun baru? Chong Hoa segera berpaling dan mengawasi Ui Sao Ya, tapi pengemis itu masih menampilkan tampangnya yang bloon dan acuh tidak acuh. Seis Yauli masih membersihkan kuku jarinya, tangan itu masih tetap tenang dan mantap, namun di balik sinar matuk kejinya kini sudah mulai menampilkan perasaan gelisah dan tak tenangnya. Ternyata Ui Sao Ya sedang mengawasi dirinya. Lamat-lamat otot hijau sudah mulai mengejang keras di balik tangannya, seakan dia harus menggunakan tenaga yang ekstra besar untuk membuat sepasang tangannya itu tetap tampil mantap. Gerakannya masih tetap sangat ringan dan lamban, bahkan gayanya sama sekali tidak berubah, memang tidak gampang baginya untuk tetap tampil dalam sikap seperti ini. Tanganmu amat stabil tiba-tiba Ui Sao Ya menegur. Memang selamanya stabil, jawab Seis Yauli Hambar. Seranganmu tentu cepat sekali, kembali Ui Sao Ya tertawa cengir, bahkan setelah golok lepas dari tangan pun, golok itu masih dapat melakukan pelbagai perubahan, kau dapat melihatnya aku dapat melihat kalau kau melempar pisaumu dengan menggunakan tiga jari, oleh sebab itu di atas matap pisau masih tersisa tenaga untuk berputar, kata Ui Sao Ya, aku pun dapat melihat kalau kau melempar pisaumu dengan tangan kiri, mula-mula bergerak lewat samping lalu baru mengarah ke sasaran, bagaimana mungkin kau dapat melihatnya? Akhirnya Seis Yauli menghentikan juga kegiatannya membersihkan kuku jari. Ibu jari, jari terunjuk dan jari tengah tangan kirimu kelewat bertenaga, tajam amat pandangan matamu. Seis Yauli tertawa, walau tertawanya sangat dipaksakan. Pisau bagus-pisau ini memang bagus biarpun pisau itu bagus, sayangkah bukan Li Singhwan. Tentu saja Seis Yauli mengerti apa yang diartikan Ui Sao Ya dengan perkataan itu, tidak heran kalau otot hijau pada punggung tangannya pada menonjol semua. Ui Sao Ya tidak menggubrisnya lagi, sambil tertawa dia berpaling ke arah Likitong dan menegur, mana pedangmu pedangku ada di sini. Bersamaan dengan perkataan itu, Likitong meloloskan sebilah pedang dari balik bajunya. Pedang bunga mawar. Biasanya pedang itu disembunyikan di balik bajunya sebagai sebuah sabuk, pedang itu memang lembek, sarung pedangnya juga lembut lagi lembek, warnanya merah menyala. Warna merah itu tidak ubahnya seperti bunga mawar merah di musim semi. Inikah pedang bunga mawar, pedang yang dulu digunakan yang lemhui Ui Sao Ya memandang pedang itu sekejap, walaupun pedangnya memang pedang bunga mawar, tapi sayang, tapi sayang aku bukan yang lemhui sambung Likitong. Ui Sao Ya tidak menanggapi, dia hanya tertawa. Mana kapakmu kini giliran Likitong yang mengawasi Ui Sao Ya, aku pun tahu kalau kau menggunakan senjata kapak, hahaha, kapan kau pernah melihat ada orang mencabut bunga dengan menggunakan kapak? Ui Sao Ya tertawa tergelak. Mencabut bunga memangnya mawar bukan termasuk bunga. Kalau kau ingin mencabut bunga mawar, semestinya tidak lupa dengan duri di tangkai mawar bukan? Bukan saja duri itu bisa melukai tanganmu, juga dapat melukai perasaan hatimu, aku sudah tidak punya perasaan hati yang bisa dilukai lagi, tukas Ui Sao Ya. Tapi tanganmu bisa terbuka jika dia melukai tanganku, aku pun akan melukai hatinya, kembali Ui Sao Ya tertawa tergelak. Mana mungkin hati pedang bisa terluka, pedang sih tidak punya, tapi kau punya, pertama kali bertemu Ui Sao Ya, Chong Hoa merasa orang ini agak dogol, tidak pintar, ketika barusan melihat dia sedang minum arak di bawah pohon, dia pun merasa orang ini menarik, tapi setelah menyaksikan tampang mukanya sekarang, dia merasa penampilan orang ini seakan seorang pendekar kenamaan. Sebetulnya manusia macam apakah dia? Tidak kuasa Chong Hoa mulai mengamati wajahnya dengan seksama. Dia mempunyai perawakan tubuh yang tidak terlampau tinggi, bentuk kepalanya kelewat besar, kulit mukanya mirip kulit jeruk, di bawah lubang hidungnya terlihat kumis yang tidak terlalu tebal. Kero dia tertawa amat istimewa, pun amat menarik di pandang. Kalau orang lain mulai tertawa, ada yang matanya tertawa duluan, ada juga mulutnya tertawa duluan. Tapi jika dia yang mulai tertawa maka hidungnya yang tertawa duluan, mula-mula hidungnya sedikit berkerut, kemudian dari pipinya pelan-pelan muncul lesung pipitnya yang amat dalam. Sekarang dia sedang tertawa, dikala lesung pipinya menampilkan senyuman yang paling dalam, itulah si lelaki setengah umur penjuar ginjung yang selama ini hanya berdiri tenang di samping mulai melancarkan serangan. Sebatang cambuk lemas yang sangat panjang secara diam-diam melingkar ke tengkuk Ui Shao Ya, persis seperti lilitan yang menggulung tengkuk Chong Hoi Niat ketika berada di jalan raya tempoh hari. Menanti Chong Hoa menyadari akan hal itu, ujung cambuk sudah berada 3 inci dari tengkuk Ui Shao Ya, dalam jarak sedekat ini, biar dia memberi peringatan pun sudah tidak ada gunanya. Plaa cambuk panjang itu sudah melingkar ke depan. Ternyata yang digulung bukan tengkuk Ui Shao Ya, melainkan buli-buli arak yang berada dalam genggamannya. Padahal ancaman itu jelas mengarah ke atas tengkuk dan serangan itu serasa mustahil untuk dihindari, tapi entah mengapa tiba-tiba saja cambuk itu hanya berhasil melilit buli-buli arak. Lelaki setengah umur itu tampak terperanjat, buru-buru dia buang buli-buli itu ke tanah, tapi pada saat itulah Ui Shao Ya sudah melempar buli-buli itu ke depan, secepat petir benda itu menerjang ke arah Bwe Ye Uki. Dalam pada itu Bwe Ye Uki telah mempersiapkan tombak 5 Bwe penakluk naganya, begitu ujung tombak bergetar, segera munculah 5 kuntum bunga Bwe yang menyelimuti angkasa. Ketika buli-buli itu masuk kebalik pusaran bunga Bwe, seakan kuntum bunga yang diterbangkan angin topan, seketika membuyar jadi beribu keping dan berhamburan kemana-mana. Liki Tong tertawa dingin, dia menyerang dengan pedangnya, serangan dilancarkan cepat lagi tepat sasaran. Pengalamannya menghadapi pelbagai pertempuran sengit membuat dia sangat menguasai jurus serangannya, setiap gerakan yang digunakan biasanya akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Ui Sawya masih tertawa tapi tangannya sudah mulai bergerak, gerakannya sangat lamban, pada setiap gerakannya disertai irama yang aneh, seakan pohon yang liu yang berkibar terhembus angin, sama sekali tidak terlihat tenaga kekuatan yang bisa merenggut nyawa. Saat itu pedang bunga mawar dari Liki Tong sudah menusuk ke wajah lawan, tapi ketika ujung pedangnya hampir menyentuh tubuh lawan, tiba-tiba saja senjatanya sudah tergulung masuk kebalik pusaran angin yang sangat aneh itu, seakan sebuah kerang yang berbentuk tajam digulung oleh hombak samudera. Tata lair mulai surut, seluruh tenaga serangan yang disertakan pun turut hilang lenyap tidak berbekas. Menyusul kemudian Liki Tong seperti mengendus semacam bau yang sangat aneh, semacam bau yang anjir seperti bau darah. Pandangan matanya tiba-tiba berubah jadi selapis warna merah, kecuali warna merah menyala, nyaris dia tidak dapat melihat apa-apa, dia pun merasa seakan. Ada sekilas bayangan merah yang tiba-tiba bergerak naik di depan matanya. Perasaan hatinya terkesiap, dia ingin menyingkirkan kabut merah itu dengan pedang bunga mawarnya, menusuk dan menembusnya, tapi reaksinya sudah amat lamban, gerak-geriknya jadi lambat sekali, menanti cahaya merah itu hilang lenyap, dia baru menjumpai kalau tenggorokannya terasa amat kering, mulutnya terasa getir bercampur pahit. Di samping itu dia pun merasa amat lelah, sedemikian lelahnya hingga nyaris mau muntah. Terini diiringi dentingan nyaring, pedang bunga mawar itu sudah rontok ke tanah. Chong Hoa menghembuskan napas panjang, tampaknya barusan dia pun merasakan juga tenaga tekanan yang sangat lembut tapi aneh itu. Dwe E Ye U Ki menghembuskan napas panjang, keringat dingin telah membasahi jidatnya, sekalipun dia sudah 40 tahun belajar silat namun tidak sedikit pun bisa melihat gerak serangan apa yang barusan digunakan Ui Sao Ya. Sei Xiao Li masih berdiri di tempat sembari membersihkan kukunya, ternyata sejak tadi dia belum juga bergerak. Kepandayan macam apa itu gumam lelaki setengah umur itu sambil mengawasi Liki Tong Jang. Tergeletak di tanah, apa benar di dunia ini terdapat kufu macam ini belum habis dia bergumam, tiba-tiba Ui Sao Ya sudah membalikan badan mengawasi Sei Xiao Li. Seketika itu juga Sei Xiao Li menghentikan semua gerak geriknya. Lama Ui Sao Ya mengawasi wajahnya, kemudian baru berkata, seandainya Yap Kei yang melepaskan pisau terbangnya, mungkin hanya satu orang dalam dunia persilatan saat ini yang bisa menghadapinya, bagaimana dengan pisau terbangku? Paling tidak ada dua orang yang hadir di sini saat ini dapat menghadapi pisau terbangmu itu Sahut Ui Sao Ya hambar. Apa salah satunya dirimu? Tanya Sau Xiao Li sambil menatap tajam lawannya. Tentu saja, perlahan-lahan Ui Sao Ya membalikan tubuhnya, menarik tangan Chong Hoa dan tanpa berpaling lagi segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dwe E Ye Uki dan lelaki setengah umur itu tidak bergerak, ternyata Sei Xiao Li juga tidak bergerak, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pisau terbang sudah siap, tangan pun sudah siap, tapi pisau terbangnya tidak pernah dilepaskan, dia hanya mengawasi bekas kaki yang membekas di atas permukaan salju. Dari balik paras mukanya yang tanpa perasaan, tersungging segulung senyuman yang sangat dingin. Bekas telapak kaki membekas sangat dalam, bekas kaki yang ditinggalkan Ui Sao Ya, sebab dia harus menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya untuk bersiap-siap menghadapi pisau terbang dari Sei Xiao Li. Namun Sei Xiao Li sama sekali tidak turun tangan, dia tidak pernah melepaskan pisau terbangnya. Setelah meninggalkan jalan raya itu Ui Sao Ya baru mendungakan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, tampaknya dia merasa amat kecewa. Bukan cuma kecewa, bahkan sedih dan murung. Kau sedang sedih? Burung tegur Chong Haa. Ternyata Sei Xiao Li jauh lebih menakutkan daripada siapapun yang telah kujumpai berapa tahun terakhir, kenapa sebenarnya aku sudah melihat jelas aliran pisau terbangnya, aku sudah berusaha memanasi hatinya agar dia turun tangan, kata Ui Sao Ya, jika dia turun tangan saat ini, mungkin aku masih bisa menghadapinya, aku punya keyakinan itu. Siapa tahu sikap dingin dan tenang dari Sei Xiao Li jauh lebih dingin ketimbang pisau terbang yang berada dalam genggamannya, jauh lebih menakutkan. Bila tiga tahun kemudian dia baru turun tangan, aku tidak tahu apakah masih sanggup untuk menghadapinya walaupun di pagi hari matahari masih bersinar cerah, tapi begitu lewat tengah hari cuaca sudah mulai berubah, ketika malam menjelang tiba, angin dan salju mulai berhamburan. Bunga salju berterbangan di seluruh hangkasa, hembusan angin puyuh membuat seluruh benda serasa bergoncang keras. Dalam cuaca separah ini, tidak seorang pun yang bersedia keluar dari rumah. Tentu saja tuh Bu Heng juga tidak bisa keluar dari rumah, sejak tadi dia sudah memasak air panas untuk mandi, kemudian setelah berganti pakaian bersih, dia membaringkan diri di atas bangku berselimut bulu domba, meneguk arak hangat dan menikmati bunga salju yang berterbangan di luar jendela. Menikmati bunga salju yang berterbangan di angkasa, benar-benar merupakan satu perbuatan yang amat seni, tentu saja perkataan semacam ini hanya Diucapkan mereka yang mengenakan pakaian tebal, duduk dalam ruangan yang hangat dan menikmati arak wangi yang panas. Coba kalau kau melepaskan seluruh pakaiannya kemudian melemparkan dia ke tengah jalan dan menyuruhnya minum secangkir air dingin, lihat saja apakah dia masih sanggup mengucapkan perkataan tersebut. Meskipun tuh Bu Heng tidak mengucapkan perkataan itu, tapi dia dapat merasakan juga bahwa apa yang dialaminya sekarang benar-benar merupakan satu kenikmatan. Dia tidak pernah mau membagi kenikmatan semacam itu dengan orang lain, termasuk juga Unhui Sian Seng. Lewat berapa hari lagi musim salju akan tiba, tuh Bu Heng memandang ke tempat kejauhan, waktu itu, persoalan tersebut pasti sudah beres setiap kali teringat akan hal ini, dengan penuh huri yang gembira dia akan meneguk habis isi cawannya kemudian dengan cepat memenuhi lagi cawannya dengan arak. Inilah tuangan araknya yang paling akhir dalam masa kehidupannya sekarang. Gaya tubuhnya masih sama persis seperti ketika dia menuang arak itu, senyuman masih menghiasi. Wajahnya, akan tetapi sepasang matanya sudah tidak bersinar, pupil matanya lambat laun berubah jadi pucat ke abu-abuan. Arak masih tetap memenuhi cawannya, tidak setetes pun yang tumpah keluar, sekarang biar kau membalik cawan araknya pun arak dalam cawan tidak akan tumpah. Karena arak dalam cawan itu sudah mebeku jadi es seluruh wajah Ye U Bu Heng dilapisi juga oleh selembar salju yang amat tipis. Suhu udara di dalam ruangan itu seakan anjlok secara tiba-tiba, entah sejak kapan, entah datang dari mana, tahu-tahu selapis kabut telah menyelimuti tempat itu. Ketika kabut sudah menyelimuti seluruh ruangan, lamat-lamat terlihat ada sesosok bayang manusia, tapi seakan juga bayangan manusia itu terbentuk dari kabut yang membeku. Bayangan manusia di tengah kabut itu melayang perlahan di hadapan tubuh Heng, sepasang matanya yang berada di tengah kabut terlihat seakan cahaya bintang yang muncul di tengah hujan. Biarpun kemampuan Unhui E Sian Seng mengolah arak sangat hebat, dia sendiri tidak pernah minum arak yang dihangatkan. Seperti juga Koki yang sangat jarang menikmati hidangan yang dimasak sendiri. Kamar tidurnya tidak lebih besar dari kamar milik tubuh Heng, tapi jauh lebih nyaman, waktu itu dia pun sedang minum arak. Dia tidak sedang menikmati bunga salju di luar jendela, dia sedang membaca buku, sejilid buku yang tebal, buku cerita Kim Ting Bu E yang menceritakan lakon Fo Akyem Lian dan So Bon Heng. Ketika capai membaca, dia letakkan kembali bukunya dan pejamkan mata untuk beristirahat sejenak. Tapi ketika dia membuka matanya kembali, dijumpai seluruh kamar tidurnya telah diselimuti kabut yang amat tebal. Dia berpaling mengawasi sekejap daun jendelanya yang terbuka, sudah pasti kabut masuk melalui jendela itu, dia bangkit berdiri dan menutup rapat daun jendela ruangannya. Dalam udara sedingin ini masa ada kabut setebal ini bukan hanya ada kabut, di situ pun ada seseorang. Sesosok bayangan manusia sedang duduk di tempat di mana dia membaca buku tadi. Biar kaget bercampur tercekat, Un Hue E Sian Seng masih bersikap sangat tenang. Sobat, siapa namamu? Ada urusan apa datang kemari orang di balik kabut masih duduk tidak bergerak di situ. Perlahan-lahan Un Hue E berputar menuju ke depan meja, menanti dia dapat melihat jelas wajah orang dalam kabut itu dia nampak terperangah, mulutnya melongo seperti akan mengucapkan sesuatu, namun tidak sepotong suara pun yang bisa diucapkan. Dia sama seperti tubuheng, berdiri kaku dan tidak mampu bergerak lagi, wajahnya tiada rasa kaget atau ngeri, yang tertinggal hanya perasaan tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya orang itu bisa membunuhnya? Atau tidak percaya orang itu bisa muncul di tempat itu? Kabut sudah mulai menipis, orang di balik kabut juga telah lenyap tidak berbekas, saat itulah terdengar seseorang menghela nafas. A-a-a-ai. Rahasia hanya akan membawa kematian bagi seseorang, mengapa kalian masih juga tidak mengerti ucapan telah lenyap, kabut pun sudah buyar. Di dalam ruangan hanya tersisa tubuh Un Hue E Siam Seng yang sudah mebeku serta sejilid kitab yang sangat tebal, buku cerita Kim Ping Bue E. Apa yang dimaksud rahasia? Rahasia adalah sesuatu yang bisa kau nikmati seorang diri. Mungkin dia bisa membuat kau gembira, mungkin bisa membuat kau menderita, apapun dia, seluruhnya menjadi milikmu seorang. Bila dia adalah penderitaan, hanya kau seorang yang menangguh. Bila dia adalah kegembiraan, kau juga yang akan menikmati tanpa membagi rasa dengan orang lain. Bahkan tidak untuk sahabat karibmu sekalipun. Sebab jika ada orang kedua yang mengetahui rahasiamu, maka rahasia tersebut sudah tidak bisa dianggap sebagai rahasia lagi. Ada sementara rahasia memang benar-benar merupakan semacam kenikmatan. Ketika kau selesai bersantap, selesai mandi air panas, mengenakan baju yang lebar, duduk seorang diri di kursi malas yang empuk, memandang sinar senja di luar jendela kemudian teringat kembali rahasiamu di masa lalu, dari hati kecilmu akan muncul semacam perasaan hangat yang tidak terlukiskan dengan kata. Bila rahasiamu hanya satu macam, maka simpanlah baik-baik untuk selamanya, atau cepatlah kau ungkap keluar rahasia tersebut. Tapi jika rahasiamu adalah kau mengetahui rahasia dari seseorang atau rahasia dari suatu gerakan gelap, kuwanjulkan kepadamu, lebih baik cepatlah mencari tempat yang sangat jauh, sangat tersembunyi untuk menyembunyikan diri, makin cepat makin baik. Lebih baik lagi jika kau dapat bersembunyi sepanjang hidupmu. Kalau tidak, bagaimana akhir dari nasibmu, tentunya kau lebih jelas dari siapapun. Rahasia tidak mungkin bisa dinikmati bersama orang lain. Chong Hoa duduk di bawah umperan rumah, dia sudah lama sekali duduk di situ. Selama masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan, tidak nanti dia bisa duduk di tempat itu. Ada orang yang lebih suka kelayapan di luaran, menyaksikan orang lain berlalu lalang, melihat anjing liar berkelahi di sudut jalan, ketimbang mengunci diri di dalam rumah. Chong Hoa adalah type manusia semacam ini. Tapi sekarang, satu-satunya perbuatan yang bisa diakerjakan hanya duduk di situ, sebab dia butuh mencari sebuah tempat yang tenang untuk memikir ulang seluruh peristiwa yang dialaminya selama ini. Lagipula malam sudah semakin larut, udara pun dinginnya setengah mati, bukan saja di jalanan tidak dijumpai sesosok manusia pun, bahkan anjing-anjing liar pun entah sudah pada sembunyi di mana. Dia sudah hidup selama 20 tahun, sudah menjalani 20 kali musim dingin, tapi belum pernah dia alami musim dingin sedingin sekarang. Seluruh permukaan bumi seolah sudah kembali ke zaman es dulu, semuanya beku, semuanya dingin setengah mati. Lamunan Chong Hoa pun terbawa kembali ke setiap kunci persoalan yang menyangkut peristiwa aneh ini. Sepintas lalu, kelihatannya Chong Hoa lah yang berkemauan pergi mencari Tu Bu Heng, tapi bila dipikirkan kembali dengan seksama, dia seakan sejak awal sudah terjerumus ke dalam sebuah perangkap. Kepicikan Tu Bu Heng, kegemarannya bermain judi dan segala sesuatu tentang Tu Bu Heng, dia peroleh dari seng pelayan yang ada di Sim Chun Wan. Maksud pelayan itu, manusia macam Tu Bu Heng sudah sepantasnya mendapat ganjaran. Maka Chong Hoa pun pergi mencari Tu Bu Heng dan menantangnya bertaruh, karena itu dia pun mulai memanjat pohon, minum arak sambil kongkau dan pembicaraan pun mulai berlangsung. Dengan termangu Chong Hoa menerawang memandang kegelapan malam, pikirannya terbayang kembali ke wajah seng pelayan yang dijumpainya di Sim Chun Wan. Sepintas lalu pelayan itu kelihatan seperti orang di luar garis, tapi Chong Hoa percaya kalau kejadian ini merupakan satu jebakan maka pelayan itu pastilah umpannya. Bila ingin mengungkap kejadian yang sesungguhnya dari kejadian ini, dia mesti turun tangan dimulai dari seng umpan. Berpikir sampai di situ, bagaikan kelinci yang terkena panah, Chong Hoa segera melompat bangun dan berlarian menuju keluar. Dia tidak ambil peduli sekarang sudah jam berapa, dia pun tidak mau tahu apakah pelayan itu sudah tertidur atau belum. Dia tidak berani membuang waktu lagi, biar sekejap pun, dia takut jika kenyataan sesuai dengan apa yang dibayangkan maka keselamatan jiwa pelayan itu pasti terancam. Dia harus secepat mungkin menemukan pelayan itu, kalau tidak. Kebanyakan pelayan yang bekerja di rumah makan adalah para bujangan, sebab mereka harus berdiam di dalam rumah makan, di samping lebih leluasa, pun sekalian menjaga rumah makan itu. Aci juga tinggal di dalam rumah makan, meskipun malam sudah kelam, jarak dengan Fajar pun semakin dekat, namun Aci tidak bisa tidur, dia kelewat kelembira sehingga tidak sanggup memejamkan matanya. Selesai tutup warung tadi, dia bermain judi dengan berapa orang rekannya, hari ini adalah hari keberuntungannya, dia berhasil menang besar. Baru pertama kali ini dia berhasil menang besar, dia berencana besok malam akan menantang berapa orang rekannya untuk sekali lagi bertaruh. Kemudian dia pun mencari Xiao Toheng untuk kembali ke dalam biliknya yang kecil, memasak berapa macam sayur, dan mereka berdua bersembunyi di situ sambil berpacaran. Kejadian semacam ini memang selalu menjadi kejadian yang paling mengembirakan, apalagi bila membeliangkan tubuh Xiao Toheng yang begitu bah nol, Aci merasakan bagian tubuh tertentunya mulai mengalami perubahan. Dia benar-benar ingin sekali kalau sekarang adalah besok malam. Di saat bagian tubuh tertentunya berubah mencapai puncaknya itulah, tiba-tiba Chong Hoa menerjang masuk ke dalam kamarnya. Begitu menyaksikan kemunculan gadis itu, buru-buru Aci menutupi tubuh bagian tertentunya dengan serasang tangan, sementara paras mukanya berubah jadi merah padam bagaikan buah apel yang ranum. Begitu bertemu dengan Aci, perasaan Chong Hoa pun ikut lega sekali, setelah mengatur sebentar napasnya yang tersengal, ujarnya sambil tertawa, kalau lelaki memikirkan perempuan, itu adalah kejadian lumrah, sejak dulu hingga sekarang selalu begitu. Buat apa pipimu jadi sembuh merah aku, aku, Aci gelagapan dan tidak tahu apa yang harus diucapkan. Biarpun kaum cewek suka jual mahal, tapi uang jauh lebih menarik ketimbang orangnya, Chong Hoa mulai duduk di hadapan Aci, asal ada awang, biar di tengah malam butapun kau tetap bisa menyerapnya keluar dari balik selimut, dan dia tetap akan melayanimu sambil tertawa, betul, kenapa tidak terpikir sejak tadi? Aci betul-betul menyesal, tahu begini, mungkin saat ini dia sudah berbaring di samping siao tohong, bahkan mungkin bisa dapat menyalurkan hasratnya sejak tadi dan tidak perlu merasa jengah seperti saat ini. Akhirnya perubahan yang dialami Aci mulai merada dan pulih jadi normal kembali, dia menuangkan secawan arak untuk Chong Hoa. Walaupun aku tahu kalau kera kerja murada sedikit sinting, tapi aku benar-benar tidak habis mengerti, ada urusan apa kau menerjang masuk ke dalam kamarku di tengah malam buta begini, macam seekor kuda liar menurutmu tidak perlu ditebak lagi, siapa sih yang bisa menebak kera kerja serta sepak terjangmu? Sebenarnya aku ingin mengucapkan beberapa patah kata yang enak didengar, tapi kau pasti tidak akan percaya, belum tentu, sahup Aci sambil meneguk araknya, aku tidak pernah melarang orang lain mengucapkan kata-kata pujian padaku terus terang aku takut kau mati secara mendadak kata Chong Hoa dengan wajah serius. Begitu mendengar perkataan itu, Aci pun balas memandannya dengan serius, lewat berapa saat kemudian dia baru menghela nafas panjang. Apakah siang tadi aku sudah salah menghitung uang rekeningmu tidak? Malah untung aku. Jadi aku telah menyalahimu mana mungkin atau temanmu kurang senang terhadapku tidak ada kalau tidak ada urusan, kenapa kau malah menyumpahi aku cepat mati? Chong Hoa tidak menjawab, dia hanya mengawasi wajahnya, lewat sesaat kemudian dia baru mengambil cawan araknya, menghirup setegukan kemudian baru berbisik, cepat beritahu urusan mengenai Tutian, sebetulnya waktu itu kehendakmu sendiri atau ada orang menyuruh kau berbuat begitu Tutian? Kau maksudkan si pelit tanya Aci tak habis mengerti. Benar tentu saja maksudku, juga maksud semua orang, apa artinya dia kelewat pelit, kelewat itungan, setiap orang yang pernah dirugikan selalu ingin mengerjai dirinya, benarkah begitu kelihatannya kau seperti tak percaya? Aku hanya curiga, curiga ada orang minta bantuanmu untuk mengerjai aku, mengerjaimu Aci tertawa terbahak-bahak, yee aah, memang ada satu orang, siapa berbinar sepasang metu Chong Hoa? Belum lahir, jawab Aci cepat, asal dia adalah manusia hidup, tidak seorang pun berani mengerjai dirimu. Kelihatannya Kari ini pun tidak berjalan lancar, Chong Hoa merasa sedikit kecewa bercampur sedih, tapi ada satu hal yang membuatnya sedikit terhibur, merasa agak lega, ternyata Aci bukan umpan seperti apa yang semula dibayangkan. Persahabatan tidak pernah dinilai dari kaya miskin terhormat tidaknya seseorang, juga bukan dinilai dari tinggi rendahnya jabatan serta status sosial seseorang. Teman tetap teman. Teman adalah mereka yang bisa mendatangkan kehangatan setiap kali kau terbayang akan dirinya di tengah bergabung. Dalam hati kecil Chong Hoa pun lamat-lamat terasa munculnya secerca perasaan hangat. Betapapun tebalnya bunga salju yang berterbangan di tengah jalan, betapapun kencangnya angin dingin yang berhembus lewat, betapa dinginnya hawa beku yang merasuk ke tulang sum-sum melalui lapisan pakaiannya, namun Chong Hoa tidak merasa kedinginan. Baru saja nyaris dia kehilangan seorang sahabat, kehilangan sahabat yang manapun merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan Chong Hoa. Bunga salju yang tertimpa cahaya bintang membiaskan sinar putih keperak-perakan, begitu putih sehingga mirip bui hombak yang memecah di tepian. Segumpal salju jatuh di atas kepala Chong Hoa, melayang lewat di ujung hidungnya, perlahannya membersihkan bunga salju itu, seakan dia sedang membersihkan debu yang mengotori di daunan.